Intro Ini mah dagelah nih Pengorbanan hibah mikrofon Mbak Buat Supaya Pak Jokowi kebijakan-kebijakannya lancar Eh kok sekarang berkuda undang-undang cipta kerja Yang dibully bukan Pak Jokowi Yang dibully Puan Marang Sekarang menaikkan momentum untuk Pak Prabowo Sobiyato Pak Jokowi itu sudah mendapatkan peringatan dengan peristiwa 21 April 2023 lalu Pada saat Ibu Meka menjadikan anak emasnya calon presiden Tapi dia paksakan untuk menjadi kingmaker Akhirnya dia berhadapan dengan semua politisi-politisi canggih di Indonesia Ibu Meka memperbaiki dasi Firly Bahuri Itu kode yang luar biasa Pak Jokowi sekali hati-hati Nuansanya marah Jokowi kesal ya terhadap tiga kelompok Di dato kenegaran pertama yang ada frasatololnya Gokar dan Pan lebih cepat mengumumkan bergabung daripada yang dia perkirakan Itu cepat membuat kocar kacir parlemen Kali pertamanya 9 tahun dukungan parlemen kocar kacir Itu kocar kacir lagi Justru di kunjung kekuasaannya Ketakutan yang lebih besar Kocar kacir kekuatan di parlemen Tercepit Pak Jokowi Parlemen yang kocar kacir Parlemen bisa membuat apa saja kepada presiden Bila PDI perjuangan berlainan sikap Itu akan membahayakan kirinya Kondisi tidak diduga Jokowi Luarlah statement-statement meminta kasihan dari rakyat Pesat ini ditujukan kepada Ibu Meka Jaga adalah kesolidan parlemen Pak Lohut atau Pak Prabowo Mungkin juga sedang melihat-lihat Mesti kemana arahnya Pertarungan politik antara Merdeka, Tengkumar, dan Bukertanegara Tinggal gerindra saja yang mendukung Pak Lengah Harta itu sempat mencari perlindungan ke Ibu Meka Perpecahan koalisi sangat signifikan terjadi Ada proses hukum yang akan mengitari Jokowi dan dinastinya Dan ini yang mungkin menjadi ketakutan Akhirnya Jokowi akan meranak setelah pemilu Saya tidak yakin Jokowi punya kekuatan real Melindungi dia dan dinastinya Apalagi banyak kebijakannya yang bermasalah Maaf Pak Jokowi Sampaihan itu sudah habis Auranya sudah hilang Penampilannya saja yang merah Hatinya itu oligarki Mimpi di siang bolong Mas Jokowi Sampaihan tidak pantas lagi jadi presiden Belum ada arahan Pak Lurah Saya sempat mikir Siapa ini Pak Lurah Sedikit-sedikit kok Pak Lurah Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan Ada tanggung jawab besar yang harus diemban Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh Pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya tidak apa-apa Sebagai pribadi saya menerima saja Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar Untuk meraih Indonesia emas di 2045 Meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia Oleh sebab itu, saya berduang kali menyampaikan Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya Bukan-bukan itu Bukan itu Kita mulai saat ini Apakah berani atau tidak Mampu konsisten atau tidak Baik, halo, salam sehat Senang sekali kita kembali ketemu di crosscheck Di kanal Youtube medcom.id Dan juga kanal Youtube Metro TV Saya Indra Molana Pekan ini kita ingin mencoba untuk menyoroti ya Bukan tentang kancing bajunya Erick Thohir yang dipegang oleh Pak Bas Tapi kita kembali mundur ini di hari Rabunya Ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan di hari Rabu paginya Di depan MPR Ada yang menarik yang perlu kita cermati Presiden Jokowi kembali menyampaikan narasi bahwa Untuk mencapai tujuan Indonesia Maju Atau kalau kita terjemahkan Indonesia Mas 2045 Maka dibutuhkan beragam cara dan karakter pemimpin Seperti yang digambarkan oleh Presiden Jokowi Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di depan MPR hari Rabu pagi Tapi sebenarnya memang selain berisi banyak curhat emosional Dalam Pidato yang sepatutnya adalah Pidato Kenegaraan Joko Widodo juga seolah seperti sedang menyampaikan Sebuah rumus untuk mencapai Indonesia Maju Dan menurut catatan kami di redaksi Kami melihat bahwa narasi seperti ini Bahwa untuk mencapai Indonesia Maju harus A, B, C, D Pemimpinnya harus seperti A, B, C, D Contohnya seperti itu Ini narasi yang seringkali disampaikan oleh Presiden Dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan Begitu juga dalam kemudian Kita lihat produk undang-undang yang kemudian dihasilkan Ada Omnibus Law untuk konteksnya ini investasi Lalu Undang-Undang Kesehatan yang baru dan lain sebagainya Lalu kemudian terakhir kali muncul istilah dan sempat rame Dan diperbincangan soal cawe-cawe Kita coba menghubungkan koneksi yang terputus ini Artinya disini ada semacam upaya Apakah benar disini ada semacam upaya Menghegemoni kebenaran oleh Presiden Jokowi Bahwa untuk mencapai Indonesia Mas 2045 Indonesia Maju adalah dengan cara-cara Seperti yang digambarkan oleh Presiden Jokowi Dan sampai bagaimana memilih calon pemimpin selanjutnya Dan seringkali kita diingatkan untuk hati-hati Kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu Bisa tidak tercapai Persoalannya kita telah sepakat untuk memilih demokrasi Konsekuensi dari demokrasi itu adalah Tanda kutip bising Dengan berbagai pendapat yang ada muncul Itu adalah konsekuensi yang harus ditempuh Karena bukankah jangan sampai Ketika kita hanya fokus terhadap Goal atau tujuan saja Dan dengan cara mengesempikan demokrasi Maka ini bisa menjadi berbahaya Bagi kita berbangsa dan bergara ke depannya Saya coba cross-check Kita agak bicara lebih besar kali ini Kita akan coba cross-check hari ini Dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Kemudian ada dosen hukum Tata Negara Ferry Amsari Analis politik yang juga peneliti dari Kedai Kopi Adalah Hendry Satrio Assalamualaikum, salam sehat semuanya Waalaikumsalam Pak Rizal, Bang Hendry Satrio Kemudian juga Uda Ferry Amsari Saya mungkin langsung tanyakan ke Pak Rizal Ramli ya Soal narasi yang tadi sempat saya sampaikan di awal Pak Rizal Berulang kali saya mencermati Dan teman-teman redaksi di medkom.id maupun metrotvnews.com Melihat ada catatan-catatan seolah-olah Untuk mencapai Indonesia Maju adalah car-car seperti yang disampaikan Presiden Dan kemudian kalau kemudian kita lihat berbagai upaya Ada kata cawe-cawe yang sempat muncul Dan lain sebagainya yang sering kita bahas sebelumnya Itu seolah-olah Apa namanya Kami nangkap ada upaya Oh untuk mencapai Indonesia Maju Itu caranya ya begini gitu Kalau Pak Rizal bagaimana Pak Rizal? Ada Melihat tidak itu soal adanya upaya Menopoli dan menghigumoni kebenaran itu? Indra Kalau saya dengar itu Ini mah dagelan Indra Satu Jokowi mencoba memonopoli Cara untuk memperbaiki Indonesia Faktanya Sembilan tahun dia kuasa Indonesia makin mundur Dalam banyak hal Kemiskinan nambah Pengangguran nambah Ya gap antara yang kaya Yang miskin Makin ini Jadi bagaimana You monopoli Tentang jalan Maju Indonesia Selama Situ Jadi presiden Sembilan tahun Yang ada kemunjuran Di berbagai bidang Jadi ini Kelucon Yang sama sekali Tidak lucu Indra Pak Rizal Tapi kalau dalam pidato kemarin Kan Presiden Jokowi Menyampaikan banyak sekali Kemajuan Dibungkus dalam data Dan angka kan Kemudian bahkan disampaikan Kepercayaan internasional Naik Lalu Pak Luhut bilang Gak mudah ini membangun Fondasi loh Lah itu kan Menurut Para pejabat Ya kan Datanya juga Data yang selektif Data yang selektif Yang kelihatan Sisi positifnya doang Tetapi Tidak Data yang Komprehensif Dan berimbang Juga melihat Berbagai hal yang lain Sederhana Ajalah Selama Jokowi Jadi presiden Pertumbuhan ekonomi Indonesia Maksimum 6% Padahal Kalau betul Mau capek Jadi negara Besar Di dunia Tahun 2045 Dengan target Pendapatan Rakyat Dan sebagainya Itu harus Pertumbuhan ekonominya 8% Pertahun Ajak Kori Gak mampu kok Becusnya cuma 6% Tapi Mengobarkan Mimpi 8% Dia jual Mimpi Indonesia Bakal maju Bakal jadi negara Besar hebat Tahun 2040 Tapi Kemampuannya Hanya maksimum 6% Padahal Kalau untuk Mencapai target NG umumkan Itu Perlu 8% Dan tidak mungkin Jokowi Bisa Tumbuhkan Ekonomi Indonesia Lebih Dari 6% Karena Modal Pembangunannya Itu Sangat Bergantung Kepada Hutang Nah Hutang Ini berfungsi Sebagai Rem Otomatik Begitu Hutangnya Ketinggian Karena Account Defisitnya Besar Harus Direm Pertumbuhan Ekonominya Nah Yang kedua Untuk Bisa Membayar Cicilan Utang Itu Tahun ini Pemerintah Mesti Nyedot 400 Triliun Untuk Bayar Pokok 380 Triliun Untuk Bunga 780 Triliun Sepertiga Dari APBN Uangnya Dari mana Uangnya Disedot Dari Rakyat Dengan Menawarkan Surat Utang Bunga 6,5% Bank Cuman Bunganya Cuman 2% Jadi Banyak Uang Berlebih Dan Lain-lain Kesedot Untuk Bayar Hutang Ini Istilahnya Dari Konsumsi Masyarakat Disedot Oleh Government Untuk Bayar Hutang Nah Itu Otomatik Rem Ya Mohon maaf Pejabat Pak Jokowi Gak ngerti Makroekonomik Gak bakal bisa Ngomong Begini Ngomongnya Itu Kebanyakan Ngibul Dengan Fakta-fakta Yang Selektif Tetapi Bukan Fakta-fakta Yang Komprehensif Oke Saya ke Udaferi terlebih dahulu Mungkin Udaferi Tadi Seperti yang Saya gambarkan Di awal Diskusi Tadi ya Karena kami Ingin Memotret Itu Mungkin Beberapa Hal Dilakukan Presiden Jokowi Dalam artian Seperti yang Dilakukan Untuk Majukan Indonesia Dan lain Sebagainya Oke Tapi Satu titik Pada Satu titik Tertentu Ketika Kemudian Kami Coba Mundur Dengan Yang Sering Kita Diskusikan Parsial Bicara Cawi-cawi Waktu itu Lalu Kemudian Bicara Soal Apa Namanya Koalisi Dan lain Sebagainya Kemarin Juga disingung Dalam pidatonya Pak Jokowi Kan saya Bukan Ketua Umum Partai Ini Kalau Dipidatukan Negaraan Di tahun-tahun Sebelumnya Kita juga Nggak pernah Nemu Yang Seperti ini Pernyataan Seperti ini Bukan Ketua Umum Partai Bukan Penentu Koalisi Dan lain Sebagainya Kemudian Ada Kata Dihina Dan lain Sebagainya Itu Kecil Tapi Kami ingin Masuk Begini Ada Narasi Bahwa Untuk Masuk Indonesia Maju Adalah Dengan ABCD Pemimpin Harus Berani Internasional Diancam Terus Berani Kami Jadinya Mencoba Untuk Melihat Jangan-jangan Waktu itu Di kondisikan Presiden Seperti ini Dalam Hal Apa yang Disampaikan Presiden Ketika Pemimpin Kedepan Harus Seperti ini Dan lain Sebagainya Itu Mungkin Benar Tapi Ketika Di dalam Itu Mau Dikonkretkan Dalam Sebuah Tindakan Nyata Kami Melihat Ada Upaya Bahwa Untuk Mencapai Hal Tertentu Harus Dengan Caranya Dia Ini Yang Kemudian Agak Kita Pikirkan Dari Konteks Demokrasinya Mungkin Bisa Disingung Juga Target Goals Dari Berbangsa Bernegara Ada Di Konstitusi Seperti Yang Disebutkan Tadi Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Sebagainya Benar Tapi Cara Mencapainya Pun Tidak Boleh Selain Demokrasi Udah Ferry Ya Pidato Kemarin Menunjukkan Jokowi Sebenarnya Coba Menjauh Dari Nilai-nilai Konstitusional Yang Saya Pahami Terutama Dalam Dua Aspek Aspek Demokrasi Dan Aspek Hukum Aspek Demokrasi Kalau Dilihat Di Pidatonya Terlihat Bahwa Jokowi Kesal Terhadap Tiga Kelopok Satu Kalangan Pengkritiknya Sehingga Dia Membahas Para Pengkritiknya Di dalam Pidato Kenegaraan Sebuah Hal Yang Tidak Wajar Kelihatan Dia Tidak Punya Bahan Yang Lebih Mumpuni Untuk Disampaikan Di Parlemen Dalam Sidang MPR Yang Menurut Saya Sangat Penting Itu Sebabnya Dia Mengulas Soal Kalimat Tolol Pak Lurah Kodo Dan Segala Macam Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Perlu Di Respon Dalam Sidang Yang Sangat Penting Itu Lalu Jokowi Marah Kepada Partai Politik Terutama Yang Mendukungnya Karena Ternyata Ucapannya Cawe-cawe Itu Terbentur Partai Sendiri Itu Sebabnya Dia Mengatakan Dia Bukan Ketua Umum Partai Bukan Ketua Koalisi Dia Bukan Juga Lurah Dia Presiden Republik Indonesia Penekanan Penekanan Yang Tidak Perlu Dia Sampaikan Karena Semua Paham Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Dia Adalah Kepala Eksekutif Tertinggi Dan Ketiga Dia Marah Kepada Publik Luas Dengan Menyampaikan Bahwa Dia Adalah Presiden Republik Indonesia Dia Siap Dikritik Jadi Ini Kontradiktif Dengan Beberapa Pernyataan Yang Sebelumnya Dan Bahan-Bahan Pembincangan Yang Disampaikan Oleh Jokowi Sama Sekali Tidak Menarik Karena Dia Hanya Membahas Pertentangan Pertentangan Yang Ada Di Dunia Sosial Yang Menarik Sebenarnya Dari Pidato Itu Dia Sama Sekali Tidak Menyinggung Mas Indra Soal Perkembangan Hukum Di era Dan Periode Dia Padahal Dia Bangga Dengan Nawacitanya Mau Memberantas Korupsi Melipat Gandakan Kekuatan KPK Dan Faktanya Indeks Persepsi Korupsi Kita Anjlok Dari 40 Ke 34 6 Poin Selama Dua Periode Itu Sebuah Hal Yang Sangat Memalukan Karena Jeripayah KPK Dari 2003 Untuk Meningkatkan IPK Kita Menjadi Lebih Baik Anjlok Di era Jokowi 6 Poin Sebuah Prestasi Yang Sangat Memalukan Tidak Sama 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 Sekali Tidak Menyinggung Soal Korupsi Penegakan Hukum Dan Ini Memperliharkan Dia memang Sadar Dia gagal Di Banyak Hal Yang Luar Biasa Sehingga Dia Tidak Bahas Yang Dia Bahas Adalah Perdebatan Di Media Sosial Itu Mungkin Yang Dimaksud Pak Rizal Sebagai Fakta Yang Dipilih Tadi Ya Fakta Yang Dipilih Jadi Itu Sebabnya Akhirnya Dengan Jokowi Mencoba Menitikan Kepada Satu Hal Bahwa Kami Berhasil Dan Oleh Karena Itu Kami Harus Dilanjutkan Kalau Tidak Dilanjutkan Maka Ini Akan Sulit Dan Yang Menarik Garis Merah Yang Dia Buat Adalah Tidak Cukup Pemimpin Yang Pintar Harus Berani Seperti Saya Kurang Lebih Pada Jokowi Padahal Kalau Kita Lihat Keberanian Jokowi Memimpin Republik Sangat Lemah Dia Tidak Berani Berhadapan Dengan Raksasa Raksasa Ekonomi Misalnya Dia Bergantung Sekali Dengan Cina Lalu Kemudian Dia Tidak Berani Menegakkan Proses Hukum Yang Lebih Baik Agar Kemudian Para Mafia Peradilan Para Mafia Hukum Itu Betul-betul Mampu Diberantas Dia Bahkan Gagal Membenahi Partainya Sendiri Dia Bahkan Gagal Kemudian Memastikan Koalisinya Solid Sebagai Alat Demokrasi Yang Menata Berbagai Hal Sehingga Seluruh Janji Yang Dia Janjikan Terutama Di Penghujung Priode Kedua Ini Sama Sekali Kita Tidak Lihat Pembahasannya Sayang Terbayang Kalau Pidato Akhir Dia Menyatakan Ini Nawacita Satu Kami Sudah Tuntaskan Dua Kami Sudah Tuntaskan Kan Tidak Pernah Tersampaikan Oleh Jokowi Jadi Dia Hanya Sedang Menggiring Kita Seolah Dia Adalah Orang Yang Santun Oleh Karena Itu Dia Tidak Peduli Dengan Hinaan Itu Sayangnya Ucapan Itu Hanya Di Bibir Karena Jokowi Tidak Sama Sekali Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Menghentikan Upaya-upaya Kriminalisasi Terhadap Pekritiknya Jadi Seolah Saya Tidak Tersinggung Tapi Anak Buahnya Terus Bekerja Jadi Apa Yang Disampaikan Tidak Sesuai Fakta Apa Yang Terjadi Di Lapangan Dan Seperti Ini Menunjukkan Bagi Saya Adalah Nuansanya Marah Sebagai Pemimpin Yang Kemudian Bicara X Tetapi Yang Terjadi Y Bagi Saya Itu Adalah Sikap Yang Memalukan Oke Kalau Sudut Pandang Bang Henry Bagaimana Bang Henry Melihat Soal Apa Namanya Bahwa Untuk Mencapai Dan Ada Upaya Untuk Melanjutkan Apa yang Dikerjakannya Ini Demi Indonesia Maju Kedepan Harus Dengan Cara Ini Itu Sebuah Upaya Jokowi Terjebak Dalam Fase Apa Hegemoni Kebenaran Saya Kalau Nggak Tahu Apakah Ini Seperti Yang Terjadi Di Tahun 56 Ketika Bung Presiden Saat Itu Karena Tidak Mau Dengan Demokrasi Terpimpin Yang Dicetuskan Oleh Bung Karno Saat Itu Kira-kira Gimana Bang Henry Bicara Bung Hatta Bung Hatta Keluar Menurut Saya Bung Karno Jadi 14 Saya Agak Menyayangkan Nah Kalau Kemarin Pak Jokowi Intinya Dia Pengen Dikasihani Dan Sebetulnya Pertanyaan Besarnya Dia Ngomong Ke Siapa Ngomong Ke Rakyat Ngomong Ke DPR Atau Ngomong Wabil khusus Ke Bumega Karena Dia sendiri Yang bilang Bahwa Dia akan Cawe-cawe Demi Kepentingan Negara Kemudian Cawe-cawenya Terbukti Terbaca Bukan Terbukti Terbaca Oleh Masyarakat Dengan Apa Dengan Dua hal Relawan Yang Mengatakan Tegak Lurus Kedirinya Itu Tidak Mendukung Presiden Yang Didorong Oleh Partainya Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Partai-partai Politik Yang Berada Dalam Koalisi Pemerintahannya Yang Juga Katanya Tegak Lurus Kepada Dirinya Itu Ternyata Juga Tidak Mendukung Calon Presiden Dari Partainya Justru Mendukung Calon Presiden Yang Anak Buahnya Nah Itu Kita Membayangkan Bahwa Atau Beginilah Begitu PKB Pang Golkar Bergabun Dengan Gerindra Itu Pasti Mas Ganjar Juga bertanya Sedikit Kaget Loh kok Kesana Kenapa Gak Kesini Gitu kan Nah Kemarin itu Pak Jokowi Berusaha Untuk Menjelaskan Bahwa Dia Tidak 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 Menurut Saya Yang Lucu Juga Adalah Pernyataan Dia Tentang Pak Lurah Ada Dua Hal Jadi Yang Terbaca Yang Kemarin Kita Lihat Tentang Pak Lurah Yang Pertama Kenapa Kemudian Dia Baru Menyadari Bahwa Selama Ini Kode Itu Kode Untuk Dirinya Jadi Artinya Mustahil 9 Tahun Berkuasa Baru Tahu Kalau Dirinya Dimanggil Pak Lurah Tapi Yang Paling Aneh Lagi Dia Mengatakan Bahwa Jadi Presiden Tidak Mudah Banyak Tantangannya 9 Tahun Jadi Presiden Kemudian Sudah 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 Seperti Itu Itu Sebetulnya Bisa Dia Lakukan Pada Saat Pidato Kenegaraan Pertama Di Tahun 2014 2015 Agustus 2015 Dia Bisa Ngomong Jadi Presiden Itu Ternyata Gampang Banyak Tantangannya Dan Itu Bisa Dia Sikapi Dia Tidak Maju Ke Periode Kedua Ini Sudah Dua Periode Ngomong Kayak Gitu Lagi Gitu Kan Jadi Aneh Kita Ini Mau Apa Kan Artinya Kan Ingin Menentukan Calon Pemimpin Kedepannya Ya Makanya Terus Anda Itu Kenapa Kemudian Anda Ingin Banget Menentukan Siapa Calon Presiden Selanjutnya Emangnya Waktu itu Pak SBY Menentukan Ikut Menentukan Bahwa Harus Pak Jokowi Melanjutkan Melanjutkan Kepemimpinan Saya Kan Tidak Begitu Jadi Pak Jokowi Saat ini Menurut saya Memulai Sebuah Tradisi Demokrasi Yang Rusak Kalau Kemudian Dia Menginginkan Calon Presidennya itu Sesuai dengan Dirinya Tidak Bisa Itu Kemarin Terlihat Sekali Kok Presiden Jokowi Namanya Saya Berkata Saya Dibilang Inilah Dibilang Itulah Dibilang Begini Dibilang Begitu Tapi Menurut saya Ini adalah Kemarin itu Pidato Penegaraan Sudah Berapa kali Presiden Jokowi Melakukan 8 kali 2015 2016 2017 2018 2019 20 21 22 23 9 kali Ini yang Maling aneh Menurut saya Dan Dia Yang Suruh juga Menjanjikan Kembali ASN Untuk Naik 8% Selama ini Kan Nggak Pernah Ngomongin Kenaikan Itu Tapi Menurut saya Yang kemarin Itu Kelasnya Bukan Sebuah Pidato Kenegaraan Dia Lebih Banyak Untuk Mengklarifikasi Minta Dikasihani Dan Kemudian Dia Berusaha Untuk Defensif Terhadap Hal-hal Yang menurut Dia Benar Dan Yang paling Menyedihkan Menurut saya Dia berusaha Kembali Untuk Menegaskan Kepada Rakyat Untuk Tidak Sembarangan Pilih Presiden Yang Kalau Bisa Presidennya Sesuai Dengan Apa yang Dia Pilihkan Nah Itu Kan Jadi Hal Yang Menurut saya Sih Tepat Mas Indra Dalam Disertasi Politik Saya Ini Saya Mungkin Orang Indonesia Pertama Yang Memiliki Disertasi Tentang Kaitannya Antara Momentum Politik Dengan Karir Politik Itu Ada Delapan Novelty Yang Saya Dapatkan Kemudian Mungkin Saya Juga Orang Pertama Di Dunia Yang Mendefinisikan Momentum Politik Itu Apa Hal-hal Yang Disampaikan Oleh Pak Jokowi Jelas-jelas Memang Sedang Membuat Momentum Politik Untuk Seseorang Mengkreasi Momentum Politik Untuk Seseorang Sehingga Orang Lain Akan Percaya Dengan Pilihan Pilihannya Kalau Tadi Mas Indra Mengatakan Tentang Hegemoni Kebenaran Dalam Setiap Pidato Kenegaran Presiden Makanya Yang di Hegemoni Adalah Kenegaran Kebenaran Mas Indra Tapi Masalahnya Kemarin Itu Informasi Yang Kita Dapatkan Sedikit Tapi Lebih Banyak Mendengarkan Tentang Curhatan Seorang Presiden Kemudian Alasan Alasan Seorang Presiden Tanpa Kemudian Menyentuh Hal-hal Yang penting Kemarin Terlalu Banyak Bicara Tentang Hilirisasi Menurut Saya Tidak Banyak Bicara Bahkan IKN Tidak Disebut Sebuah Kembanggaannya Dia Kemudian Pak Jokowi Tidak Bicara Tentang Pemberatasan Antikorupsi Tidak Bicara Tentang KUHP Lebih Banyak Bicara Tentang Hilirisasi Bahkan Dia Tidak Bicara Tentang Bagaimana Pelaksanaan Pemiru Di 2024 Kecuali Menginginkan Figur Calon Presiden Yang Berkali-kali Dia Ungkapkan Kalau Dia kata Berani Siapa Yang Berani Prabowo Berani Indikatornya Apa Karena Prabowo Prajurit Terus Akademisi Tidak Berani Terus Gubernur Tidak Berani Maunya Apa Sebaiknya Demokrasi Rusak Alah Begini Tidak Perlu di Pertontonan Lagi Mas Sintra Menurut saya Itu pendapat saya Pak Rizal Yang pernah Berada Di dalam Pemerintahan Di berbagai era Pernah Pak Rizal Ramli Tentu saja Bukan sembarangan Juga Posisinya Ada di Menko Bahkan Juga Kalaupun di Menteri Teknis Menteri yang Strategis Ekonomi Dan lain sebagainya Pak Rizal Melihat Pidato Kenegaraan Kemarin Terlalu Apa Disederhanakan Atau Terlalu Dianggap Remek Kalau dari sudut Pandang Udaferi Bang Hendri Tadi melihat Masa curhat Ada di Pidato Kenegaraan Kalau Pak Rizal Sendiri melihat Apa itu Pak Rizal Indra Pidato Kenegaraan Puluhan Tahun Biasanya Dinilai Penting Karena Satu Ada evaluasi Tentang Apa yang telah Dicapai Masalah Yang ada Dan Program Arahan Untuk Tahun Berikutnya Makanya Biasanya Didengarkan Secara Teliti Oleh Kawangan Bisnis Oleh Bawa Negeri Maupun Para Analiz Nah Selama Pemerintahan Jokowi Makin Kesini Pidato Kenegaraan Semakin Tidak Bermutuh Jujur Aja Sejak Tiga Tahun Terakhir Saya Gak Pernah Dengar Lagi Gak Ada Nilai Tambahnya Bidak Sama Dulu Apalagi Yang Terakhir Ini Pertama Dia Tidak Menjawab Apa Masalah Yang Kita Hadapi Bagaimana Mengatasinya Dan Masa Depan Tantangannya Apa Saja Dan Solusinya Apa Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Hukum Di Dalam Bidang Kemiskinan Dan Sebagainya Gak Ada Sama Sekali Yang Ada Orang Curhat Ini Kan Mantan Presiden Yang Apa Ya Kalau Dibilang Berani Ya Kagak Jokowi Itu Berani Sama Rakyat Ya Kagak Berani Sama Orang Gak Berani Sama Yang Kuarat Gak Berani Sama Cina Apanya Yang Berani Ya Kan Nah Dia minta Dikasiani Saya Setuju Sama Hendro Tadi Hendry Sama Ferry Minta Dikasiani Dengan Curhat Tentang Hal-hal Yang Gak Penting Ya Mohon 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 Maaf Pak Jokowi Sampai Itu Sudah Habis Auranya Sudah Ilang Ya Kenapa Auranya Sudah Ilang Karena Saudara Presiden Jokowi Melanggar Dan Mohon Maaf Menghianati Mukadema Dari Undang-Undang Dasar 45 Apa Itu Undang-Undang Mukadema 45 Satu Negara Presiden Tugasnya itu Mencerdaskan Bangsa Dengan Memberikan Informasi Yang Benar Memberikan Solusi Yang Benar Bukan Menawarkan Hegemoni Kebenaran Ya Yang Sisinya Cuma Satu Sisi Dari Yang Kuasa Aja Dengan Data-data Yang Sifatnya Selektif Itu Bukan Mencerdaskan Bangsa Pemimpin Yang Sesuai Dengan Konstitusi Kusara Wajib Memberikan Pengetahuan Yang Benar Fakta Yang Benar Yang Lengkap Kepada Rakyat Supaya Rakyat Indonesia Lebih Cedas Nah Yang Kedua Mukadema Undang-Undang Dasar 45 Adalah Pemerintah Negara Wajib Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Faktanya 5-40% Rakyat Kita Kategori Miskin 10 tahun Jokowi Tidak ada Prestasi Yang Menonjol Di dalam Pengurangan Kemiskinan Banyak Yang Suhuzon Ini Sengaja Kali Biar Rakyat Kita Miskin Terus Nanti Dikasih Bungkusan Sedikit Uang Sedikit Milis Apa Tapi Itu Pandangan Yang Betul-betul Sangat Pesimis Kenyataan Jokowi Gagal Mengurangi Kemiskinan Nah Yang kedua Gagal juga Mengurangi Stunting Yang 20% Dari Anak Usia Sekolah Ginian Aja Gagal Padahal Sederhana Kalau Dia Bagi Satu Telur Setiap Hari Kepada Anak Di Bawah 12 Tahun Dan Dia Bagi Susu Stunting Selesai Nah Ginian Aja Jokowi Gak Nyandak Karena Dia Selalu Penampilannya Aja Yang Merakyat Hatinya Itu Oligarchi Dia Kepengen Jadi Oligarchi Dia Kepengen Jadi Dinasti Tampangnya Aja Merakyat Kita Ketepu Semua Nah Makanya Saya Katakan Dibandingkan Pak Harto Indra Saya Ini Ditangkap Sama Pak Harto Dipenjarakan Satu Setengah Tahun Pak Harto Otoriter Lawan-lawannya Disikat Tapi Di Dalam Hatinya Masih Ada Rakyat Apa Buktinya Dia Bikin Program SD Impress Dia Bikin Pasar Impress Dia Bikin Puskesmas Dia Bikin Buku Gratis Pendidikan Murah Kebutuhan Pokok Karena Soeharto Masih Merasa Dia Anak Rakyat Anak Petani Jadi Kebijakannya Tidak Merugikan Petani Sementara Jokowi Tampangnya Merakyat Selfie Petani Puluhan Kali Tapi Kebijakannya Bikin Miskin Petani Dengan Cabut Subsidi Pupuk Dan Yang Kedua Import Terus Segala Macem Tapi Itu Bisa Langsung Ditumpahkan Kepada Jokowi Sebagai Presiden Saja Semua Kesalahan Seperti Stunting Misalnya Soal Stunting Bukankah Itu Ada Kementerian Teknis Di bawahnya Lembaga Kepala Daerah Presiden Kan Presiden Bisa Minta Hapuskan Stunting Lima Tahun Harus Berkurang Sekian Persen Dia kan Gak Pernah Ngomong Gaya Begitu Sehingga Menterinya Yang ada Ya Masih Bercanda Bercanda Aja Ya Karena Anak Yang Stunting Itu Jadi Beban Keluarganya Beban Lingkungannya Beban Bangsa Kita Ya Dia Gak Produktif Dan Ini Bukan Rocket Science Ini Soal Yang Relatif Sederhana Kasih Tak Kasih Telor Kalau perlu Kasih Ayam Kasih Susu Tapi Presiden Jokowi Sangat peduli Sekali Dengan Kemajuan Indonesia Di tahun Kedepan Dimana Persaingan Dunia Semakin Ketat Borderless Bahkan Teknologi Yang Semakin Maju Terus Kemudian Ini Pak Rizal Terutama Bicara Soal Bagaimana Bonus Demografi Dan Sebagainya Makanya Kemudian Di sudut Pandang Yang lain Presiden Seolah Ingin Mengkondisikan Tanda kutip Bahwa presidennya Harus benar-benar Sehebat ini Dan orangnya Tadi disinggungi juga Dalam pidato itu Tidak cukup Pandai Pintar Tapi harus berani Kan itu Dalam pidatunya Artinya Dia peduli Dengan Kemajuan Kemajuan Indonesia Itu kan cuman Slogan Cuman Pidato Saja Analisa Yang Asal Kutip Coba Objektif Apakah Bonus Demografi Terjadi Kalau Pengangguran Tinggi Ekonomi Hanya 6% Stunting 21% Yang Ada Bukan Bonus Demografi Jokowi Yang Ada Itu Beban Demografi Kalau Mau Ada Bonus Demografi Indonesia Harus Tumbuh 8% Dan Mohon Maaf Sampai Tidak Pernah Bisa Lebih Dari 6% Karena Model Penganggunannya Berdasarkan Hutang Dan Yang Kedua Sampai Tidak Pernah Fokus Sama Sumber Daya Manusia Supaya Bikin Rakyat Indonesia Cerdas Stunting Berkurang Dan Sebagainya Kok Gitu Ngimpi Bonus Demografi Jadi Kurangilah Bicara-bicara Yang Sifatnya Palsu Artificial Dan Tidak Berdasarkan Data Yang Komprehensif Ini Menarik Juga Pak Rizal Sebelum Kau Udah Ferry Lagi Benar Juga Tidak Disinggung Soal IKN Dalam Pidatud Padahal Dalam Beberapa Kesempatan Presiden Jokowi Juga Menyampaikan Bahwa Ini Adalah Proyek Terbesar Di Dunia Saat Ini Yang Dilakukan Indonesia Artinya Ini Kedepan Indonesia Akan Punya Sebuah Ibu Kota Yang Modern Dibanding Negara-Negara Lain Di Dunia Ini Dan Ini Adalah Simbol Kemajuan Progres Dari Indonesia Saya Kira Itu Argumen Pidato Yang Mohon Maaf Juga Ngawur Kalau Membantu Mengembangkan Ekonomi Daerah Tidak Dengan Bikin Istana Yang Kedua Pertama Kalinya Tanah Itu Diberikan Konsesi 160 Tahun Lebih Lama Dari Zaman Kolonial Lebih Lama Ketika Inggris Mengasih Hongkong Yang Hanya 90 Tahun Dan Yang Ketiga Desain Ibu Kotanya Diserahkan Amat Cina Kebayang Enggak Itu Ibu Kota Negara Didesain Oleh Negara Lain Berbahaya Sekali Dari Segi Keamanan Dari Segi Security Mohon Maaf Mas Jokowi Sampai Itu Terlalu Banyak Melindur Soal Ibu Kota Baru Ini Dan Rakyat Juga Makin Sadar Bahwa Ini Proyek Yang Ngakunya Tidak Pakai Budget Gak Ngakunya Tidak Pakai APBN Buntutnya Pakai APBN Doang Investasi Kagak Ada Ini Akan Jadi Spandal Lebih Besar Dari Kereta Api Cepat Kekata Bandung Mas Jokowi Udahlah Sampai Itu Kagak Becus Masih Ngimpi Jual Ngimpi Kosong Aja Tapi Optimis Pak Rizal Bahwa Seperti Kemarin Disampaikan Dalam Pacara 17 Agustus Di Istana Itu Terakhir Kalinya Di Istana Merdeka Tahun Depannya 2024 Itu Akan Dilakukan Di IKN Artinya Ini Memang Progres Banget Gitu Kalau Menurut Presiden Iya kan Track Recordnya Kalau Jual Mimpi Iya kan Yang Abel-abel Kan Banyak Banget Soal SMK Udah Laku 6.000 Soal Ada Uang Di kantongnya 11.000 Triliun Dia Ini Suka Jual Mimpi Yang Abal-abal Kalau Orang Optimis Itu Harus Tapi Optimis Berdasarkan Fakta Berdasarkan Trend Yang Benar Tapi Kalau Orang Optimis Tanpa Basis Fakta Tanpa Basis Realita Itu Namanya Daydreaming Mimpi Di Siang Bolong Mas Jokowi Makanya Sampai Nggak Pantes Lagi Jadi Presiden Terima kasih Oke Pak Rizal Saya Lihat Pendapat Dari Udah Ferry Lagi Kembali Kemudian Disitu Udah Ferry Mungkin Apa Dalam Konteks Diskusi Yang Kita Awali Dengan Pidato Pada Hari Rabu Pekan Ini Gitu Apakah Ini Juga Cukup Menggambarkan Sebenarnya Bahwa Yang Terjadi Selama Ini Adalah Upaya Upaya Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Demi Sebuah Apa Namanya Tujuan Yang Diharapkan Dari Presiden Jokowi Tentang Tapi Tentang Kemajuan Indonesia Kedepan Kalau Nggak Pakai Cara Gini Demo Adu Nanti Susah Ini Bicara Biar Investasi Dari Luar Masuk Rumah Sakit Dan Sebagainya Di Demo Ntar Dulu Dan Sebagainya Maka Apa Namanya Seolah Kami Menangkap Bahwa Biarkan Saya Tandang Tentang Presiden Jokowi Jalan Ditentukan Presiden Ini Pasti Maju Indonesia Kedepan Gimana Kira-kira Udah Ferry Versi Presiden Jokowi Kalau Soal Demo Dulu Pidato Pertama Di 2014 Saya Ingat Jokowi Bermimpi Di Demo Orang Sekarang Mimpinya Sudah Terpenuhi Malah Minta Tidak Di Demo Lagi Jadi Banyak Hal Yang Perlu Dilihat Saya Bercanda Dengan Teman-teman Mas Indra Ini Pidato Yang Harus Masuk Rekor Muri Kenapa Karena Ini Pidato Kenegaran Pertama Yang Ada Frasatol Nya Frasatol Nya Frasat Apa Namanya Lurah Yang Menurut Saya Aneh Saja Kalau Di dalam Berisalah Kenegaraan Gita Itu Ada Pidato Yang Memuat Kata-kata Yang Hampir Bisa Dikatakan Tidak Lumrah Terjadi Jadi Memang Sepertinya Menurut Saya Jokowi Sudah Kehilangan Bahan Untuk Meyakinkan Publik Cuman Kesimpulannya Ketinggian Jadi Bahannya Kurang Kesimpulannya Ketinggian Ya Jadi Itu sebabnya Menarik Sebenarnya Kalau Pidato Ini Diulas Secara Baik-baik Dalam Kajian Hukum Tata Negara Dalam Kajian Politik Bahkan Mungkin Dalam Kajian Ekonomi Saya Melihat Jokowi Sedang Membangun Sesuatu Yang Menurut Saya Apa Sebuah Langkah Yang Salah Dalam Menghadapi Ruang Politik Dan Ketatan Negaraan Dia Sedang Memperlihatkan Betapa Lemah Dan Takutnya Dia Menghadapi Pemilu 2024 Sehingga Dia Mau Menekankan Bahwa Tolong Pilih Jagoan Dia Kurang lebih Begitu Bahasa Kasarnya Tapi Itu Bagi Saya Menunjukkan Jokowi Tidak Akan Siap Menghadapi Segala Sesuatu Menuju 2024 Kita Tahu Bersama Bahwa Presiden Itu Pasti Orang Politik Dan Dia Pasti Akan Menggunakan Langkah-langkah Politiknya Untuk Kemudian Memenangkan Persarungan Pasti Dia Akan Berupaya Orang Pilihannya Menang Dan Tidak Lumrah Seorang Presiden Yang Tahu Adab Tahu Konsep Politik Yang Baik Menyampaikan Secara Terbuka Dia Akan Cawai-cawe Lalu Dalam Pidato Kenegaraan Kalau Tidak Pilihan Dia Maka Ini Tidak Akan Berlanjut Semua Seolah-olah Presiden Sedang Mengancam Sesuatu Tetapi Itulah Bagi Saya Ketakutan Dia Dia Tidak Percaya Diri Bahwa Kapasitas Politiknya Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Timnya Dia Akan Mampu Mengantarkan Kepada Kemenangan Sebabnya Saya Merasa Ini Cawai-cawe Ini Adalah Meskipun Mungkin Dengan Cara-cara Yang Tidak Benar Jangan-jangan Kalau Memang Yang Dijagokan Atau Preferensi Politiknya Sudah Pasti Akan Mudah Menang Jangan-jangan Memang Tidak Dengan Cara Menyampaikan Terbuka Begini Jangan-jangan Kalau Dia Yakin Kepada Kemampuannya Kepada Calonnya Dia Tidak Akan Menyampaikan Seterang Benar Ini Memberikan Kalimat-kalimat Yang Menurut Saya Tidak Pernah Disampaikan Oleh Presiden-presiden Sebelumnya Cawe-cawe Dia Menyampaikan Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Bayangkan Dia Mencoba Menghegemoni Publik Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Dalam hal Cawe-cawe Itu Demi Kepentingan Banyak Orang Bukan Demi Kepentingan Politiknya Dan Itu Pasti Jadi Bahan Tertauan Bagaimana Mungkin Seorang Presiden Bicara Bukan Kepentingan Politiknya Dan Dia Menutupi Kepentingan Politik Itu Dengan Mengatakan Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Jadi Kalimat Yang Tidak Percaya Diri Kalimat Orang Takut Berhadapan Dengan Pertarungan Yang Fair Sehingga Dia Memulai Melakukan Semacam Gertakan Politik Baik Di Ruang Formil Maupun Ruangan Informil Maupun Ketata Negaraan Dalam Pidato Kedatau Oke Saya Mencoba Menghubungkan Tadi Apa yang Disampaikan Udah Ferry Soal Calonnya Tadi Bang Hendry Juga Sempat Menyinggung Soal Menciptakan Momentum Politik Jokowi 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 Dalam Pidato Menciptakan Momentum Politik Untuk Seseorang Bang Hendry Melihat Ini Menciptakan Momentum Untuk Siapa Bang Kira-kira Bang Ini Pastinya Untuk Jagoannya Tapi Begini Yang Menarik Tadi Kan Saya Mulai Dengan Pertanyaan Ini Sebetulnya Yang Disampaikan Pada Siapa Pidato Gitu Kan Kalau Kemudian Kita Melihat Arah Pergerakan Koalisi Parpol Yang Sangat Menguntungkan Pak Prabowo Dan Kemudian Akhirnya Publik Menduga Saat Ini Pak Jokowi Justru Berkuda Yang Dia Harus Jaga Yang Tidak Pernah Terjadi Selama Pemberitahannya Itu Mas Untuk Kali Pertamanya Dukungan Di Parlemen Kocar Kacir Kali Pertamanya Dalam Sembilan Tahun Dia Memimpin Dukungan Parlemen Kocar Kacir Untuk Dirinya Di Awal Pemerintahan Dengan Strategi Belah Bambu P3 Polkar Dia Berhasil Menyatukan Kekuatan Parpol Yang Terakhir Masuk Adalah PAN Tapi Kali Ini Itu Kocar Kacir Lagi Justru Di Kucung Kekuasaannya Parlemen Itu Kocar Kacir Dan Kalau Kemudian Benar Dugaan Saya Bahwa Yang Dia Sampaikan Itu Sebetulnya Pesat Ini Ditujukan Kepada Ibu Mega Misalnya Maka Yang Dia Jaga Adalah Kesolidan Parlemen Bagaimana Kalau Kemudian Parlemen Mulai Bertanya Tentang Program IKM Misalnya Tentang Program Program Bansos Misalnya Atau Infrastruktur Mangkrak Misalnya Atau Hal-hal Lain Yang Bisa Membuat Dia Terjepit Dan Terimpit Hal Ini Serius Untuk Pak Jokowi Kali Ini Walaupun Koalisi Besar Ada Di Pak Prabowo Tapi Bila Kemudian PDI Perjuangan Yang Menjadi Pelindung Dirinya Selama Ini Kemudian Di Parlemen Berlainan Sikap Akibat Hal-hal Politis Yang Selama Ini Terjadi Itu Membahayakan Dirinya Bayangkan Mas Indra 5 Agustus 2023 Saya Baca Di Media Sek JNP Perjuangan Berkomentar Tentang Proses Pengambilan Keputusan Di MK Tentang Usia Calon Wakil Presiden Calon Presiden 7 Agustus 2023 Kemudian Tiba-tiba Harun Masiku Terdeteksi Kemudian Dibalas Lagi Dengan Food Hal-hal Seperti Ini Memperlihatkan Bahwa Ada Pertarungan Yang bisa Dilihat Pertarungan Politis Yang Gamblang Kasat Mata Antara Merdeka Tengku Umar Dan Mugut Kertanegara Nah Hal ini Memang harus Sikap Pak Jokowi Cuma Gagal Pak Jokowi Menyampaikan Ketakutannya Dia ini Tersembunyi Dan Tidak Terbaca Jadi Menurut saya Ketakutan yang Kemarin itu Akhirnya Diwukapkan Dia dalam Bentuk Curhatan Curhatan Politik Lagi Ini kali Pertamanya Kocar Kacir Kekuatan Merlemen Dan Pak Jokowi Tidak Mengetahui Kesolidan Apa Nanti Yang Yang Akan Dihadapi Kualisinya Apakah Masih Solid Luar Biasa 100% Ataukah Hanya Tinggal Gerindra Saja Yang Dukung Kalau Kemudian Pergerakan Politik ini Berujung Impeach Kemudian Diangkat Misalnya Masalah Usulan Tiga Periode Perpanjangan Perpanjangan Masa Jogetan Presiden Dan Lain Ini akan Menyulikan Makanya Dia tegaskan Saya Nggak Ikuti Kota Ini Saya Bukan Ketua Parpo Saya Bukan Ketua Nung Kuali Parpo Saya Ini Presiden Republik Indonesia Ya Dari Dulu Gini Juga Tau Gitu Tapi Kenapa Kemudian Di Diungkapkan Saat Ini Mungkin Dia Ada Ketakutan Yang Lebih Besar Daripada Sekedar IKM Berhasil Atau Tidak Apa Kocar-kacir Kekuatan Di Parlemen Yang Bisa Berimbas Kepada Dirinya Menarik Sekali Ini Kalau Gitu Gambaran Jadi Yang Terlihat Selama Ini Di belakang Layar Dimunculkan Bang Henry Jadi Ngomongin Berhasil Juga Kita Nanya Biar Bokar Bokar Sedikit Atau Dengan Sendirinya Tapi Bener Terjadi Polemik Yang Tanya Jawab Jadi Dugaan Bang Henry Saya tadi Mau nanya Dugaan Bang Henry Kenapa Ini Pidato Kenegaran Kemarin Ditujukan Ke Bumega Untuk Menjelaskan Itu Untuk Menjelaskan Posisinya Tapi Pertanyaannya Begini Bang Kalau Memang Untuk Itu Disampaikan Ke Bumega Kenapa Harus Dipublikasikan Maksudnya Disampaikan Dengan Pidato Kedegaraan Yang itu Adalah Terpublikasi Tidak Misalnya Ada Pertemuan Politik Yang Silaturahim Politik Yang Tiba-tiba Datang Ketukumar Misalnya Itu Pasti Akan Terjadi Pertemuan Itu Tapi Untuk Apa Kan Tadi Bang Rizal Dan Bang Ferry Termasuk Mas Indra Sudah Mengungkapkan Lima Huruf Tadi Dan Semua Lima Huruf Ini Berkali-kali Dimunculkan Yang Pertama PANIK PANIK Yang Kedua TAKUT Akhirnya Diungkapkan Lagi Semua Dia Lupa Tentang IKN Dia Lupa Tentang Pemilu Dia Lupa Dengan Infrastruktur Yang Di Bang Bansos Misalnya Dia Tidak Singgung Tentang Antikorupsi Sibuk Dengan Hidrisasi Dan Kemudian Ujungnya Dia Janjikan Kenaikan Gaji PS 8% Dan Untuk Pensionan 12% Ini Hal-hal Seperti Ini Menandakan Gue Mesti Ngapain Kira-kira Ini Bahaya Mungkin 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 Pak Jokowi Mengetahui Golkar Akan Genggerindra Pan Akan Genggerindra Mungkin Mereka Juga Sudah Lapor Tapi Mungkin Yang Tidak Diketahui Pak Jokowi Adalah Taibin Waktunya Waktu Itu Cepat Pak Jokowi Lupa Bahwa Mereka Sebetulnya Juga Politis Saat Ini Menurut Saya Terjepit Pak Jokowi Dengan Parlemen Yang Kocar Kacil Parlemen Bisa Membuat Apa Saja Kepada Presiden Dan Mungkin Yang Ngari Selurus Hanya Gerindra Saja Yang Lain Mungkin Memainkan Memainkan Peran Sebagai Politisi Yang Akhirnya Ada Bergaining Kepada Presiden Secara Tidak Sengaja Akhirnya Presiden Jokowi Sendiri Yang Membuat Kedudukan Seri Atau Eko Sebelumnya Pak Jokowi Sangat Dominan Terhadap Partai Politik Saat Ini Dengan Kocar Kacil Parlemen Saya Sarankan Untuk Berhati-hati Timing Tadi Timing Yang Tidak Dikira Pak Jokowi Misalnya Apa Golkar Mengumumkan Sekarang Dengan PKB Dan Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pak Jokowi Mungkin Kenapa Karena Akhirnya Membuat Kocar Kacil Parlemen Sekarang Partai Politik Punya Kerudukan Yang Sama Dengan Presiden Yang Tadinya Sangat Dominan Apalagi PDI Perjualan Tidak Diuntungkan Saat Ini Jadi Memang Kondisi Yang Sama Sekali Tidak Duga Oleh Pak Jokowi Yang Akhirnya Keluar Statement Meminta Pengakuan Dan Meminta Kasian Dari Rakyat Indonesia Itu Kemarin Itu Menurut Saya Makanya Kemudian Sekarang Muncul Food Estate Dipermasalahkan Itu Lebih Kepada Bukan Kepada Pak Prabowo Tapi Memang Karambolnya Ke Pak Jokowi Maksudnya Bang Indri Kebijakannya Begitu Anda Mau Menggunakan Kartu Anda Saya Juga Punya Kartu Anda Anda Menggunakan Kekuatan Anda Saya Juga Sekarang Punya Kekuatan Ini Kekuatan Kekuatan Semua Situasi Yang Sangat Tidak Diinginkan Saya Rasul Pak Jokowi Ada Partai Politik Yang Sana Ada Polat 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 Yang Sana Sementara Ada Oposisi Yang Siap Juga Untuk Bergeming Itu Menariknya Jadi Mungkin Sekarang Tadi kan Bang Indri Bilang Saat ini Presiden Jokowi Bisa saja Artinya Dalam kondisi Terjepit Sekarang Karena Partai Politik Di Parlemen Bisa saja Kemudian Mengungkit ABCD Persoalan-persoalan Yang lain Tadi kan Tapi Kalau Kemudian Apa Namanya Melihat Kondisi Katakanlah Begini Kalau Ini Dugaan-dugaan Saja ya Kan Sempat Dikatakan Sudah Mengkondisikan Aparat Pendegak Hukum Dari Mulai KPK Kemudian Dan lain-lain Sebagainya Ini Isuk Di publiknya Begitu Kan Artinya Tetap Kuat Presiden Disitu Ya kan Artinya Tetap Kuat Presiden Karena Dugaan-dugaan Di publik Sekarang Bergulirkan Ada Kondisi Kondisikan KPK Dikondisikan MA Dikondisikan MK Dikondisikan Aparat Pendegak Hukum Pertanyaannya Sekarang Siapa Yang Mengkondisikan Siapa Kejadian Membenarkan Dasi Ketua KPK Oleh Ketua PDI Perjuangan Itu Tidak Bisa Dianggap Angin Lalu Itu Terlihat Jelas Di publik Misalnya Hal-hal Seperti itu Kemudian Di Polisi Sendiri Ya kan Ada Berbagai Faksi Di Dari Poli Sendiri Jadi Jadi Kalau Menurut Saya Memang Saat Ini Kondisinya Pak Jokowi Sedang Berhati-hati Dan Koleha-koleha Setianya Dia Seperti Misalnya Pak Luhut Atau Pak Prabowo Mungkin Juga Sedang Melihat-lihat Mesti Kemana Arahnya Nanti Mesti Kepada Siapa Pergerakannya Itu Nanti Jadi kan Dan Jangan Lupa Mas Indra Beberapa Hal Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Kan Justru Dukungan Penuhnya Hibahnya Itu Kerelaan Untuk Dibuli Itu Kan Ada Di Orang Yang Namanya Puan Marani Setelah Mematikan Nih Misalnya Untuk Meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Dibuli Bukan Pak Jokowi Yang Dibuli Puan Marani Dan Tiba-tiba Sekarang Secara Kasapata Melakukan Dua Hal Yang Bertolak Belakang Menaikan Momentum Untuk Pak Prabowo Subianto Variable-nya Tiga Mas Indra Transformational Leadership Modal Sosial Dan Professionalism Atau Pengalaman Itu Dilakukan Untuk Pak Prabowo Sehingga Momentum Politiknya Naik Tapi Di sisi Yang Gendal Pranowo Justru Direndahkan Momentum Politiknya Salah Satunya Apa Baju Garis-garis Hitam Putih Yang Kemudian Direspon Sangat Negatif Netizen Yang Akhirnya Sekarang Pak Gajar Gak pernah Mau Lagi Pake Itu Baju Hitam Putih Nah Dengan Pengorbanan Hibah Microphone Yang Diberikan Oleh Mbak Kuan Supaya Pak Jokowi Kemijakan-kemijakannya Lancar Eh Kok Sekarang Berkuda Lupa Lupa Sejarah Maksudnya Ya Itu Bahasa Lu Menurut saya Kok Begitu Tendensinya Kan Mestinya Enggak Begitu Coba Sekarang Budiman Sujati Kok Datang Ke Gerindra Seperti itu Dengan Lengkap Wartawan Ada disana Mana Mungkin Enggak Diarahkan Tadi Tadi Kalau Jadi Keluar Prabu Prabu Budiman Mana Saya Dapat Skill Kaos Ini Dasyat Juga Gitu Gitu Sedang Sedang Bersama Dengan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto Dan itu Seperti Digarisbawahi Biasanya Cukup Air Langga Atau Ya Gak Sampai Ditebalkan Gitu Intonasinya Atau Artikulasinya Itu Saat Waktu itu Saat Rame-ramenya Golkar Lagi Ada Apa Namanya Anginnya Cukup Pencang Soal Mau Ada Menaslub Dan lain sebagainya Itu loh Bang Hendri Itu Gimana Bang Hendri Menangkap Apakah Ini Bagian Dari Sebuah Ada Semacam Kesepakatan Bareng Bahwa Yang Menjadi Tanda Kutip Lawan Politik Bersama Adalah Presiden Jokowi Salah Satu Partai Politik Yang Di Belah Bambu Dugaan Belah Bambu Itu Kan Tadi Saya Sudah Jelaskan Dan Saat Saat Beberapa Hari Lalu Terjadi Lagi Gitu Dan Pak Yang Lengah Harta Menurut Saya Sempat Mencari Perlindungan Ke Ibu Meka Pada Hadir Pada Saat Hadir Di Acara Hal Bung Karno Sempat Disindir Juga Ibu Meka Ada Yang Sudah Datang Tapi Katanya Masih Pikir Tapi Di Acara Itu Sudah Nggak Datang Jadi Sudah Dianggap Rival Menurut Saya Oleh Meka Karena Meka Sudah Menentukan Calon Presiden Siapa Jadi Menurut Saya Kondisi Yang Tidak Mudah Saat Ini Pada Saat Golkar Dan Pan Lebih Cepat Mengumumkan Bergabung Dengan Geritra Daripada Yang Dia Perkirakan Mungkin Dia Perkirakan Itu Oktober Pada Saat Pendaftaran Bukan Sekarang Sekarang Ini Masih Cukup Banyak Waktu Untuk Melakukan Kegiatan Politik Lainnya Maka Menurut Saya Kita Akan Lihat Drama Baru Saat Ini Adalah Pertemuan Antara Pak Jokowi Dengan Ibu Mega Dan Itu Kemudian Bisa Saja Deal Terjadi Lebih Jauh Yang Akhir Kemudian Merepotkan Pak Prabowo Subianto Deal Oke Menarik Mungkin dari Udaferi Melihat Ya Akhirnya Kita Berlanjut Diskusinya Menjadi Soal Dinamika Terbaru Saat Ini Udaferi Tapi Kalau Kembali Lagi Soal Posisi Presiden Jokowi Seperti Apakah Udaferi Menangkap Dalam Artian Akhirnya Di Masa Terakhir Jabatannya Karena Presiden Disebut Dari Awal Dia Cawe-cawe Maka Mau Nggak Mau Sekarang Ini Menjadi Seperti Petarung Politik Harusnya Sudah Tidak Begitu Kalau Idealnya Tidak Lagi Ngomongin ABCDE Kedepannya Siapa Yang Mau Jadi Apa Bukankah Seperti Itu Dhaferi Ya Ponsep Politik Seorang Presiden Itu Yang Dikemukakan Sama Presiden Antan Presiden Filipina Dan Presiden Amerika Kennedy Sederhana Bahwa Begitu Kepentingan Negara Menjadi Tanggung Jamu Maka Kepentingan Politik Ditinggalkan Nah Presiden Jabatan Yang Seperti Itulah Tapi Jokowi Sepertinya Terjebak Dalam Ruang Politik Yang Dia Sendiri Tidak Bisa Kendalikan Dan Ini Yang Membuat Akhirnya Apa Ya Jokowi Akan Merana Kalau Terus Melanjutkan Ini Mestinya Sebagai Presiden Dia Sudah Masuk Sebagai Mantan Presiden Dia Sudah Harus Masuk Fase Sebagai Guru Bangsa Bapak Bangsa Yang Kemudian Lebih Menunjukkan Kearifannya Agar Pertarungan Politik Lebih Fair Bisa Dinikmati Oleh Kubu-kubu Yang Lain Yang Akan Menggantikannya Tapi Jokowi Memaksakan Sesuatu Yang Mungkin Faktornya Karena Selintingan Terdengar Bahwa Akan Ada Berbagai Proses Hukum Yang Akan Mengitari Jokowi Dan Dinastinya Dan Ini Yang Mungkin Menjadi Ketakutan Dan Semacam Apa Saya Harus Memastikan Kursi Presiden Kedepan Saya Ikut Menentukan Kurang lebih Kan Begitu Dan Itu Yang Membuat Jebakan Jebakan Baru Kepada Presiden Jokowi Ini Masih Setahun Lebih Lagi Presiden Baru Akan Datang Saya Yakin Dengan Pio D Menuju Oktober Saja Perpecahan Koalisi Sangat Signifikan Terjadi Apalagi Setelah Pemilu Saya Tidak Jokowi 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 Akan Punya Kekuatan Real Yang Akan Betul-betul Melindungi Dia Dan Dinastinya Saya Mungkin Agak Ini Agak Masuk Akal Kenapa Orang Minang Tidak Banyak Memilih Jokowi Bang Hensan Karena Ada Filosofi Orang Minang Sekali Ombak Besar Datang Sekali Tepian Berubah Sekali Ganti Presiden Lain Lagi Ceritanya Jokowi Harus Sadar Betul Oleh Karena Itu Kegagalan Jokowi Di Tahap Ini Adalah Dia Memastikan Ikut Campurnya Dia Dalam Urusan Politik Yang Dia Pasti Tidak Akan Mampu Mengendalikan Presiden Baru Siapapun Dia Mau Ganjar Jadi Presiden Dia Adalah Presiden Dan Jokowi Hanya Mantan Presiden Mau Prabowo Prabowo Adalah Presiden Republik Indonesia Dan Jokowi Adalah Mantan Mau Anis Anis Adalah Presiden Apalagi Anis Tentu Akan Sangat Beda Ceritanya Kalau Jokowi Sudah Menjadi Mantan Karena Itu Kesalahan Besarnya Ya Cawi-cawi Itu Satu Tahun Tersisa Ini Dia Harus Kembali Ke Jalur Yang Menurut Saya Paling Ideal Yang Harus Dia Lakukan Yaitu Memastikan Proses Berjalan Adil Dia Tidak Menunjukkan Keberpihakannya Dan Menjadi Seorang Mantan Presiden Yang Baik Di Kemudian Hari Yang Betul-betul Memberikan Jalan Bagi Semua Orang Yang Layak Untuk Dipilih Nah Ini Apa Namanya Sebelum Ini Betul-betul Menjadi Bumerang Bagi Jokowi Dia Harus Betul-betul Menarik Diri Ketempat Yang Paling Layak Atau Sudah Dimulai Dari Pidato Kemarin Itu Saya Bukan Ketua Umum Partai Saya Tidak Menentukan Koalisi Atau Dimulai Dari Situ Kali Bang Tapi Kan Itu Masih Apa Semacam Plin-plan Mau Ke Kanan Atau Mau Ke Kiri Dia Tidak Jelas Dia Bukan Ketua Umum Partai Tidak Menentukan Siapa Calon Presiden Tetapi Harus Pemimpin Yang Berani Yang Tidak Sekadar Pintar Jadi Kalau Bisa Dia Masih Menempu Dua Jalan Dia Akan Gunakan Nah Mestinya Dia Sudah Memastikan Jalan Tengah Jalan Yang Membuat Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Memberi Ruang Bagi Siapapun Untuk Jadi Presiden Bukan Orang Yang Cawai-caai Dalam Pemilu Untuk Melanjutkan Kepentingannya Dan Untuk Menyelamatkan Dinastinya Kalau Ini Dilakukan Saya Yakin Ini Akan Berimbas Kepada Jokowi Siapapun Yang Akan Menjadi Presiden Dia Akan Terdampak Sesuatu Apalagi Banyak Faktor Kebijakannya Yang Menurut Saya Sangat Bermasalah Oke Jadi Kalau Bang Hendri Tadi Menyinggung Soal Jokowi Terjepit Dalam Kondisi Sekarang Ini Ya Ini Bang Hendri Karena Kalau Misalnya Dia Tidak Dari Awal Tidak Mau Menentukan Siapa Calon Pemimpinnya Tidak Mau Coy-cawi Tidak Ngomongin Koalisi Sama Sekali Fokus Terhadap Program Kerja Saja Kan Artinya Beres Tidak Ada Masalah Bang Hendri Iya Sebetulnya Begini Menurut Saya Pak Jokowi Sudah Mendapatkan Peringatan Dengan Peristiwa 21 April 2023 Lalu Pada Ibu Mega Menjadikan Anak Emasnya Calon Presiden Kan Deklarasinya Itu Ibu Mega Sebetulnya Kan Itu Peringatan Pada Pak Jokowi Pak Jokowi Yang Menyetiket Saya Bukan Pak Jokowi Meneruskan Itu Meneruskan Cita-citanya Untuk Cawe-cawe Yang Akhirnya Ujung-ujungnya Relawan-relawan Dia yang Paling Tengah Kurus Pindah Ke Prabowo Koalisi Partai Politik Yang Tengah Kurus Kepada Dirinya Yang Juga Anak Buahnya Dia Di Dalam Kabinet Kan Julhas Kemudian Prabowoan Anak Buahnya Dia Pindah Juga Gitu Jadi Sudah Diingatkan Ibu Mega Tapi Kemudian Dia Paksakan Untuk Menjadi Kingmaker Akhirnya Dia Berhadapan Dengan Semua Politisi Politisi Canggih Di Indonesia Dan Terlihat Saat Ini Dipertontonkan Di depan Publik Bagaimana Ibu Meka Memperbaiki Dasingnya Firly Bahuri Itu kan Diperlihatkan Ke Publik Itu kode Yang Luar Biasa Jadi Menurut Saya Saat Ini memang Sebuah Momen Yang harus Pak Jokowi Sekali Hati-hati Kalau Saya Memprediksi Kedepannya Dia Segera Bertemu Bumeda Kemudian Ada Keputusan Yang Walaupun Tidak Diumumkan Keputusan Itu Tapi Akan Terlihat Di Publik Misalnya Sangat Mungkin Saat Ini MK Tidak Akan Memenuhi Permintaan Para Pemohon Untuk Menurunkan Usia Calon Presiden Dan Calon Presiden Misalnya Dan Mungkin Beberapa Hal-hal Lain Yang Bisa Kita Lihat Dalam Perpolitikan Kedepannya Itu Kira-kira Mas Selamat Siang Salam Sehat Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Itu tadi Diskusi Kita Di akhir Pekan Kali Dalam Crosscheck Semoga Menjadi Tambahan Wawasan Bagi Kita Semua Tentang Dinamika Politik Kita Menuju Ke 2024 Tapi Hati Tetap Tenang Tentukan Pilihan Anda Dengan Rasional Saya Indra Maulana Sampai Jumpa Terima Terima Terima